Selamat sore. Terima kasih atas undangan soal sekalian untuk bersama-sama dengan saudara sore hari ini. Seperti Wilmur said, my name is Imad. I'm from Australia. I'm married and I have three boys. Sebagai mana yang telah jelaskan tadi, dia dari Australia. Namanya Imad. Dia sudah menikah dan mempunyai tiga anak laki-laki. Dan pokoknya saya menyampaikan salam bagi Bapak-Ibu sekalian. Did you pray already? Yes. Alright, I'm assuming you guys are familiar with the message that I will be sharing with you today. Or you might have an idea. Who of you believes that we are living in the last days, close to the coming of Jesus? Siapakah di antara kita yang percaya bahwa kita hidup di zaman akhir, sudah dekat Yesus datang? Alright, amen. Terima kasih, amen. Now, the Bible tells us that in the last days, Satan will have a deception that will lead people to do something wrong. Kita menyatakan bahwa pada zaman akhir, Satan akan melakukan penipuan atau penyesatan agar umat-umat melakukan yang salah. Perhatikan first what we read in Revelation chapter 12 and verse 9. Perhatikan apa yang dinyatakan oleh Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9 berkata, Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malekat-malekatnya. So, in chapter 12, we are told that Satan is the dragon and that he deceives the world. Jadi, dalam pasal 12, menyatakan bahwa setan menyesatkan dunia. In the next chapter, chapter 13, we are told what his deception will lead the people to do. Dan dalam pasal 13, kita akan lihat penipuan apa yang dia lakukan agar menipu umat-umat manusia. Noris what we read in verse 3 of 13. Kita baca dari Wahyu 13 ayat 3 sampai 4. Dikatakan di sana, Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu dan mereka menyembah naga itu. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperan melawan dia? Jadi, penipuan yang setan buat, yang dia buat melalui si binatang itu adalah untuk manusia menyembah dia. And a lot of this deception in the last days, God brings a message that we are told about in the very next chapter, chapter 14. Dan untuk menanggapi penyesatan ini, atau penipuan ini, Allah memberikan kabaran. Allah memberikan pekabaran yang dinyatakan dalam pasal sesudarnya, yaitu pasal 14. Lihat apa yang ada pekabaran, verse 7 dari Revelation 14. Kita lihat pekabaran apa yang dinyatakan kepada kita. Dalam wahyu 14, ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyari, Takutlah akan alam, dan muliakanlah dia. Karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia. Yang telah menjadikan langit, dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Jadi penyesatan yang setan bawah adalah penyembahan yang palsu. Dan sebagai penangkalnya, Allah memberikan pekabaran malaikat pertama ini, untuk menyembah Allah yang benar. Ini maksudnya, penipuan pada zaman akhir ini, ada hubungannya dengan identitas siapa Allah yang kita sembah. Dan jika saudara salah mengidentifikasikan Allah yang disebab, saudara bisa menyembah setan pada akhirnya. Jadi, apa yang akan kita lakukan hari ini, adalah pelajaran Alkitab. Karena yang hari kita melakukan pelajaran Alkitab pada sore hari ini. Kita ingin melihat apa yang Alkitab harus mengatakan tentang siapa Allah itu. Kita lihat, siapa yang Alkitab nyatakan tentang Allah itu. Tapi sebelum kita melihat siapa Allah yang dinyatakan oleh Alkitab, mari kita lihat siapa Allah yang disembah oleh kekristianan zaman ini. Jadi, kita akan melihat siapa yang Alkitab menyatakan oleh Alkitab, dan kita akan melihat siapa Allah yang disembah oleh kekristianan zaman ini. Jadi, kita akan melihat siapa Allah yang disembah oleh kekristianan, dan siapa Allah yang dinyatakan oleh Alkitab. Alright, the God that is being worshipped in Christianity today is called the Trinity. Allah yang disembah dalam dunia kekristianan disebut Trinitas. Dan dalam katekismus gereja katolik, nomor 202 dan 234, kita baca. Kami dengan teguh percaya dan mengakui tanpa keberatan bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Bapak dan anak dan roh kudus. Memang tiga pribadi, tetapi satu esensi, substansi atau alamiah yang sepenuhnya, sederhana. Nomor 234, misteri tritunggal maha kudus adalah misteri utama iman dan kehidupan kristiani. Itu adalah misteri Allah dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia merupakan sumber dari semua misteri iman lainnya, cahaya yang meneranginya. Jadi gereja katolik menyembah satu Allah yang terdiri dari tiga pribadi, bapak, anak, dan roh kudus. Dan digambarkan melalui bagian berikut ini. As you can see, the father is not the son, the son is not the spirit, and the spirit is not the father. Sebagai masyarakat yang bisa perhatikan dalam bagian yang sebelah kiri, dari gambar itu dikatakan bahwa bapak itu bukan anak, anak bukan bapak. Anak bukan roh, anak bukan roh, anak bukan bapak. Kemudian roh itu bukan bapak, roh itu bukan anak. So that spirit is not the father, mother, is it the son, it's a third separate person. Jadi roh tadi adalah bukan bapak, roh itu bukan anak. Roh itu oknum pribadi yang berbeda dari bapak dan anak. Notice what Paul Francis said about this God. Perhatikan apa yang Paul Francis nyatakan tentang Allah ini. Dia berkata dalam website exaudi.org tanggal 30 Mei tahun 2021, dia berkata, Dan Allah adalah bapak dan anak dan roh kudus. Tiga pribadi, tetapi Allah adalah satu. Bapak adalah Allah, anak adalah Allah, roh adalah Allah. Namun mereka bukanlah tiga Allah, mereka adalah satu Allah dalam tiga pribadi. Ini adalah misteri yang diwakyukan Yesus Kristus kepada kita, Tritunggal Maha Kudus. Nah, gereja beraliran protestan menyembah Allah yang sama dengan yang disembah oleh Katolik. We won't have time to go through all the churches. I'll just give you one example, one protestan church. Oleh karena waktu kita tidak akan lihat setiap gereja yang beraliran protestan, kita akan lihat satu contoh dari aliran protestan. Here is what the Seventh Day Adventist Church believes in their 28 fundamental beliefs. Ini yang diyakini oleh gereja Adventist Church hari ke-7 dalam buku doktrinnya. Doktrin kedua tentang Trinitas. Gereja Adventist Church menyatakan, Ada satu alam, Bapak, anak, dan roh kudus. Satu kesatuan dari tiga pribadi yang kekal. As you can see, it's the exact same God Paul Francis spoke about and worships. Sebagai mana kita lihat, apa yang diyakini atau diimani oleh gereja Adventist Church, Allah yang diimani oleh gereja Adventist Church, sama dengan Allah yang dijelaskan oleh Paus Francis. So, this is the God that is being worshipped in Christianity today. Trinity, three in one. Jadi, inilah Allah yang disembah oleh ke-Kristenan saat ini, yaitu Trinitas, tiga dalam satu. Now, we want to turn to the Bible to see what the Bible has to say. Nah, sekarang mari kita masuk dalam Alkitab. Apa yang Alkitab nyatakan tentang Allah? So, as I said, we're going to have a Bible study to discover the answer. Karena kita akan belajar Alkitab untuk mendapatkan jawabnya. What I will be sharing with you this evening is just a sample. There is many more verses to prove the same point. Apa yang saya bagikan sini adalah contoh. Ada banyak Alkitab, eh, maaf. Ada banyak ayat Alkitab yang menyatakannya. Tapi, ini merupakan gambaran untuk kita dapat lihat siapa Allah dalam Alkitab. But, for the sake of saving time, I'm only sharing one or two verses for every point. Ya, jadi karena waktu, kita akan lihat beberapa ayat untuk melihat faktanya. Alright, how many gods are there? Pertanyaan pertama, ada berapa Allah dalam Alkitab? Notice what the Bible says. Alkitab berkata dalam keluaran 6, ayat 4. Berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. So, the Old Testament tells us there is one God. Jadi, perjanjian lama nyatakan ada satu Allah. Notice what the New Testament says. Perhatikan apa yang perjanjian baru nyatakan. Dalam 1 Timotius 2, ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia, Kristus, Yesus. So, the Bible clearly tells us there is one God. Jadi, Alkitab dengan jelas nyatakan ada satu Allah. And the Trinity also teaches only one God. Dan Trinitas juga mengajarkan ada satu Allah. But the Trinity says that this one God is made up of three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Who is the one God that the Bible talks about? Do we have a clear answer? Yes, we do. Ya, tentu. Notice what Jesus says according to Jesus, who is the only true God. Perhatikan apa yang Yesus nyatakan dalam Alkitab tentang Allah yang benar. Yohanes 17, ayat 3 berkata, Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau untus. Notice what Jesus told the woman at the wall, who the true worshipper will worship. Perhatikan juga apa yang Yesus nyatakan kepada wanita Samaria di sumur Yaakub. Dalam Yohanes 4, ayat 23. Dikatakan di sana, Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demi Tiam. Ada banyak ayat yang menyaksikan akan kebenaran ini. Saya hanya berusaha membuat singkat. Jadi silahkan ambil buku, berapa saja yang mau dibawa, ada banyak ayat dalam buku tersebut. Dan sebagaimana kita semua sepakat bahwa Alkitab tidak mungkin bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi jika Alkitab memberitahu kita di satu tempat ada satu Tuhan, itu Bapak, itu tidak akan bertentangan dengan dirinya sendiri. Jadi bila mana Alkitab menyatakan Allah itu satu, di satu titik atau di satu bagian, tidak mungkin bertentangan di bagian yang lainnya. Jadi kita sudah lihat, dan Yesus nyatakan bahwa ada satu ala, yaitu Bapak. Mari kita lihat, menurut orang-orang yang menulis Bapak, apa yang mereka harus mengatakan? Siapa adalah Tuhan? Lihat apa yang Paul mengatakan di 1 Korintus 8, 4, dan 6. Salah satunya yang kita perhatikan adalah tentang Paulus. Apa yang Paulus nyatakan? Tidak baca 1 Korintus 8, ayat 4 sampai 6. Dia berkata, Tidak ada ala lain daripada ala yang esah. Namun bagi kita, hanya ada satu ala saja, yaitu Bapak, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Jadi, menurut Paul, ada satu Tuhan, dan dia berkata, itu adalah Tuhan, Bapak. Dan dia beritahu kita mengapa Bapak adalah satu ala itu adalah Bapak. Dia beritahu kita, Dikatakan bahwa Bapak itu adalah yang daripadanya segala sesuatu berasal, artinya Bapak adalah sumber segalanya. Jadi, apabila Bapak mengatakan bahwa ada satu Tuhan, apa yang dimaksudkan adalah bahwa ada satu sumber segalanya. Jadi, pada waktu kita menyatakan bahwa ada satu ala saja, yaitu Bapak, itu menyatakan bahwa dia adalah sumber segalanya. Oke, dan perhatikan apa yang dikatakan di James 3, versi 9. Beratikan yang dikatakan oleh Yaakobus, dalam Yaakobus 3, ayat 9. Dikatakan di sana, Jadi, dengan niga, kita memuji Tuhan, Bapak kita. Dan dengan niga kita, mengutup manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi, again, James mengatakan bahwa sama seperti Paul mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa Bapak. Jadi, Yaakobus mengatakan bahwa satu ala sama seperti yang dinyatakan oleh Paulus, bahwa itu adalah Bapak. Dan juga Yesus mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa Bapak. Oke, Peter, dalam 1 Peter 1, versi 3. Selanjutnya adalah Petrus. 1 Petrus 1, versi 3. 1 Petrus 1, versi 3 berkata, Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus, dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi, again, Peter mengatakan bahwa sama seperti. The God is the Father of Jesus Christ. Petrus juga menyatakan yang serupa bahwa Allah tersebut adalah Bapak, dan Dia adalah Bapaknya Tuhan Yesus. Oke, let's have a look at John. Bagaimana dengan Yohanes? In 1 John, chapter 4, verse 9 and 10. Dalam 1 Yohanes 4, ayat 9 dan 10. 1 Yohanes 4, ayat 9 dan 10 berkata, Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasih Allah, tetapi Allah yang telah mengasih kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kita lihat bahwa Allah dalam Alkitab memutus anaknya yang tunggal. Jadi Allah dalam Alkitab adalah Bapak daripada Yesus. Karena hanya jelas bahwa Allah dalam Alkitab adalah Bapak daripada Yesus. Jadi kita lihat harmoni konsistensi antara Yesus, Peter, Paul, James, dan John. Mereka semua mengatakan hal yang sama. Jadi jika alkitab menyatakan bahwa Allah dalam Alkitab dan Yesus mengatakan bahwa ada satu Tuhan dan Tuhan Bapak daripada Yesus, kenapa saya mengatakan bahwa Alkitab menyatakan bahwa Allah dalam Alkitab adalah satu dan dia dalam Bapak, kenapa saya harus tentangnya? Alkitab dengan jelas mengatakan siapa Allah dalam Alkitab. Itu Bapak. Oke. Sekarang pertanyaan yang naturalnya datang adalah, well, siapa Yesus then? Mari kita tanya kepada dia, apa yang Yesus nyatakan tentang dirinya? Mari kita lihat John 10, verse 36. Mari kita baca Yohannes 10, ayat 36. Yohannes 10, ayat 36 berkata, Masihkah kamu berkata kepada dia yang diuduskan oleh Bapak dan yang telah diutusnya ke dalam dunia? Engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah. Oke. Jadi Yesus mengatakan tentang dirinya bahwa dia adalah anak Allah. Apakah saya bisa mempercayai apa yang dia nyatakan? Apakah saya yakin apa yang dia sampaikan? Apakah saya membangun teologi saya dan percaya pada bahwa Yesus? Oke. Mari kita lihat John 5, verse 18. Mari kita baca Yohannes 5, ayat 18. Yohannes 5, ayat 18 berbunyi. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia menyadarkan hari sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Yesus berkata bahwa saya adalah anak Allah. Dan dia katakan bahwa satu-satunya Allah yang melalui itu Allah Alkitab adalah Bapaknya. Bikin lihat John chapter 19, verse 7. Kita baca Yohannes 19, ayat 7. Yohannes 19, ayat 7 berbunyi. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya. Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Again, same testimony. Kembali kesaksian yang sama. Ke last verse in Matthew chapter 27, verse 43. Ayat berikutnya adalah Matthew 27, ayat 43. Matthew 27, ayat 43 berkata, Dia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Again, anak Allah, son of God. Kembali anak Allah. Saya ingin masing-masing kita memperhatikan apa yang saya akan katakan. Yesus tidak pernah, ever, klaim to be God the Son. Yesus tidak pernah, sekalipun, mengatakan dirinya Allah, anak. Anda tidak akan kita temukan dalam Alkitab kalimat itu. Dan, jika Anda adalah Adventist, Anda tidak akan menemukan dalam Alkitab kalimat itu di mana-mana dalam tulisan Alkitab kalimat. Tidak sekali. Yesus selalu mengatakan bahwa dirinya anak Allah. Trinitas mengatakan bahwa dia adalah Allah, anak. Alkitab katakan bahwa dia adalah anak Allah. Oke. Apa yang Bapak nyatakan tentang Yesus? Sekarang kita perlu tahu apa yang Bapak nyatakan tentang Yesus. Kita lihat di Matius 17 ayat 5. 17 ayat 5 dikatakan, Dan tiba-tiba, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Can I trust the word of God? Dapatkah saya mempercayai perkataan Allah? Jika Allah Bapak itu sendiri menyatakan bahwa ini adalah anakku. Kenapa saya akan mengatakan, tidak, dia bukan anak Tuhan. Dia adalah Tuhan. Lalu kenapa kita berkata, bukan, dia bukan anak Allah, tapi dia Allah anak. Is it possible that we are starting to discover the deception that Satan will bring into these last days? Who did the disciples say Jesus was? Let's first look at John the Baptist. I want you to say it with me. What did John the Baptist say about Jesus? Who is he? Dan saya ingin masing-masing kita menyebutkannya. Siapakah Yesus menurut Yohanes Pembaptis? Anak? Anak Allah. Just read your Bible. You don't have to listen to me. Just read the verse and say what the verse says. That's all. Sudah tidak perlu mendengarkan apa yang saya katakan. Baca Alkitab. Alkitab diri, nyatakan. Okay, Nathaniel. In John chapter 1 verse 49. Kemudian adalah Nathaniel dalam Yohanes 1, 49 berkata, kata Nathaniel kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. What did Nathaniel say? Apa yang dikatakan Nathaniel? Yesus adalah? Anak Allah. Anak Allah. Peter, Matthew chapter 16 verse 16. Petrus dalam Matthew 16, ayat 16. Dikatakan, Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Same thing. Sama. Martha, sahabat Yesus, dalam Yohanes 11, ayat 27 berkata, jawab Martha, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau lah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Paul, in Acts chapter 9 verse 20. Paulus dalam kisah 9 ayat 20 berkata, ketika itu juga ia memberikan. Yesus di rumah-rumah ibadat, dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. The first sermon that Paul did after his conversion was to prove that Jesus is the son of God. Hotba pertama Paulus, setelah dia bertobat, adalah untuk menyatakan dan membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. When all apostles were together in Matthew chapter 14 verse 33, notice what we read. Pada waktu para rasul berkumpul bersama dalam Matthew 14 verse 33, dikatakan di sana. Matthew 14 verse 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Again, same thing. Sama, berulang-ulang. Even the fallen angels, the demons. Bahkan, terhadap dalam Tuhan. Malekat yang jatuh, malekat jahat. You see, these angels once upon a time were not fallen, were in heaven. Kita tahu bahwa malekat yang jahat ini sebelumnya bukan malekat yang jatuh, mereka malekat cuci di sorga. And they have seen the son of God in heaven. Mereka sudah lihat anak Allah di sorga. Sekarang mereka bertemu dengan Yesus di dunia ini. And notice what we read in Luke chapter 8 verse 28. Perhatikan apa yang para malekat jahat ini nyatakan dalam Lukas 8 ayat ke-pulapan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersunggur di hadapannya. Dan berkata dengan suara keras, Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. So according to the testimonies that we just saw, who is Yesus? What do you have to say? Nah, berdasarkan semua kesaksian yang kita sudah dengar, yang tertulis dalam Alkitab, siapakah Yesus? Son of God, anak Allah. Praise the Lord. You see, his sonship to God was so important that he was willing to be crucified for it. Terlalu dalam Tuhan, status Yesus sebagai anak Allah sangat penting. Sebab itulah dasar kerehaannya untuk disalifkan. Notice what we read in his trial in Mark chapter 14 verse 61 and 62. Perhatikan apa yang Yesus katakan dalam Mark chapter 14 ayat 61 dan 62. Mark chapter 14 ayat 61 dan 62 dikatakan di sana. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Ayat 62, jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, yang datang di tengah-tengah awan, awan di langit. As you can see, the sonship, his sonship to God was so important that he was willing to be crucified rather than denying it. Jadi status Yesus sebagai anak ala ini sangat penting yang mana dia rela disalifkan daripada menghindarinya. Again, nowhere in the Bible do we read that Jesus is God the Son, not in the Bible. Kembali, tidak ada satupun catatan dalam Alkitab, dia menyatakan dirinya Allah, anak. Okay, how is Jesus the Son? Sekarang kita akan lihat bagaimana dia disebut anak. And I refer to John chapter 3 verse 16, Yohannes 3, ayat 16, dikatakan di sana, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengharungiakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak dinasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So, as the Bible tells us, Yesus is the Son because he's begotten of God. Alkitab nyatakan bahwa Yesus disebut anak karena dia diperanakan. kata bigotten dalam bahasa Inggris artinya diperanakan. Now, Yesus is both the Son of God and the Son of Man. Yang kita tahu bahwa Yesus adalah anak Allah dan juga anak manusia. He became the Son of Man when he was born of Mary. Dia menjadi anak manusia pada waktu dia lahir dari Maria. Tapi Alkitab juga nyatakan bahwa dia adalah anak Allah sebelum datang ke dunia ini. Let's skip markah 5. Notice what we read in Proverbs chapter 8 about the Son of God speaking under the title of wisdom. Perhatikan apa yang buku Amsal pasal 8 nyatakan tentang Yesus sebagai anak dengan ilustrasi hikmat. Dikatakan dalam ayat 22 sampai 25 berbunyi Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman kurba kala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samurah raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit telah lahir. Yesus berbicara tentang dirinya dalam gambaran hikmat. Dia berkata bahwa dia telah lahir sebelum semuanya ada. Yesus was born in the days of eternity. That's why John says in 1 John chapter 4 and verse 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah memutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dari bahasa Inggris dikatakan, Allah memutus anaknya yang diperanakannya ke dalam dunia. Dan untuk Bapak atau Allah mengutus anaknya, dia harus pertama-tama memiliki anak dulu. Jadi Yesus adalah anak Allah sebelum dia datang ke dunia ini. Dan dalam Alkitab Perjanjian Lama, khususnya dalam buku Amsal 34, dikatakan bahwa Yesus adalah anak sebelum dia inkarnasi ke dunia ini. Kita baca, Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau harus tahu. Jadi penulis buku Amsal ini khususnya pasal 30, Menyatakan siapa pencipta dan ada dua yang dia nyatakan. Dan si penulis tidak menyatakan berdasarkan nama tapi hubungan. Dia bilang, Apa namanya dan apa namanya anaknya? Bapak dan anaknya menciptakan dunia. Yaitu Allah Bapak, satu-satunya Allah yang benar, dan anaknya. Sekarang jika anak Tuhan itu diperanakan dari Tuhan, Apa yang dia mengumpulkan dari dia? Bapak apa yang dibaca di Hebrew. Kita baca dari Ibrani 1 ayat 3 dan 4. Apa yang Yesus warisi dari Bapaknya? Dikatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Artitab menyatakan bahwa Yesus mewarisi nama Bapaknya, Yaitu nama yang jauh lebih indah. Dan nama dalam Alkitab mempunyai makna lebih dari satu. Kita akan lihat dalam layar. Berikut apa yang Alkitab menyatakan tentang nama. Arti dan pernyataan nama dalam Alkitab. Yang pertama adalah alamiat. Kejadian 5 ayat 2. Kemudian yang kedua karakter. Keluaran 34 ayat 5 sampai 7. Kemudian identitas. Amsal 30 ayat 4. Selanjutnya adalah reputasi, kemasyuran, kemuliaan. Bisa kita baca Amsal 22 ayat 1 dan 7 ayat 1. Selanjutnya otomatis, Yohanes 5 ayat 43, Yohanes 10 ayat 25, dan Matius 21 ayat 23. Dan kuasa, Lukas 9 ayat 1, 10 ayat 17, dan kisah 4 ayat 7. Jadi seperti yang Anda lihat, Yesus mengharisi banyak hal dari Bapaknya, termasuk kemuliaan Bapaknya. Jadi Yesus memiliki alamiah, yaitu alamiah, ilahji. Dia juga mewarisi hidup dari Bapaknya. Perhatikan apa yang kita baca. Alkitab dalam Yohanes 5 ayat 26. Seperti yang sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Yesus memiliki alamiah Bapaknya dan dia menerima hidup dari Bapaknya. Jadi Yesus memiliki alamiah, Bapaknya, dan dia menerima hidup dari Bapaknya. Itu membuat dia sama dengan Tuhan. Itulah yang membuat dia setara dengan Bapak. Bapak apa yang berlaku di Filipi. Kita baca dalam Filipi 2 ayat 6. Filipi 2 ayat 6 berkata, Yang walaupun dalam rupa Allah tidak mengatakan kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sekarang orang-orang yang memahami bahwa jika Anda menerima hidup dari Tuhan seperti Yesus, itu membuat Anda sama dengan Tuhan. Inilah yang dipahami oleh orang Yahudi pada waktu Yesus mengatakan dirinya adalah anak Allah. Sebab dengan menyatakan anak Allah itu orang Yahudi pahami setara dengan Allah. Itu sebabnya mereka mau bunuh dia. Bukan karena dia mengaku dirinya sebagai Allah. Tetapi dengan menyatakan dirinya anak Allah itu menyatakan dirinya dengan Allah. Kita baca Yohannes 5 ayat 18. Yohannes 5 ayat 18 berkata, Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. You see, if you are the son of a human being, if you're born of a human being, that makes you equally human to your dad. Sama seperti kita, manusia. Seorang anak yang lahir dari manusia, dia sama kemanusiaan dengan orang tuanya. Hal yang sama terjadi kepada Yesus. Karena dia diperanggakan dari Bapak, dia mempunyai keilahian yang sama dengan Bapaknya. Dia mempunyai keilahian yang sama dengan Bapaknya. Dia mempunyai alamiah Allah sebab dia anak Allah. Dan sebabnya Yesus bersedia untuk menerima dan menerima sebab dia adalah anak Allah. Baiklah, sekarang berpindah ke segmen Roh Kudus. Kita menemukan bahwa ada satu Tuhan, itu Bapaknya. Bahwa Yesus adalah anak Allah yang menerima dari dia pada hari kematian. kekekalan. What about the Holy Spirit? Who is the Holy Spirit? Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Siapa Roh Kudus ini? It does not have to be complicated. Tidak perlu jadi rumit. Have a look at Genesis chapter 1 verse 27. Fast forward to get to Genesis chapter 1 verse 27. Kita baca kejadian 1 ayat 27. Dikatakan di sana, Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Masing-masing kita diciptakan menurut gambar Allah. Kita memiliki tubuh dan juga roh. Dan hal yang sama kepada Allah. Sebab dia mempunyai bentuk dan juga roh. Yesus berkata bahwa Allah mempunyai bentuk. Have a look at the next verse. Kita baca dalam Yohanes 5 ayat 37. Dikatakan di sana, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yesus juga berkata bahwa The angel see the face of God. God has a face. Yesus katakan bahwa Para malaikat melihat wajah Allah. Kita baca dalam Matthew 18 ayat 10. Ingatlah, Jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, Ada malaikat mereka di sorga Yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. The Bible says that we will see the face of God. Bahkan Alkitab katakan, Kita akan lihat wajah Allah. But God also not only has a body, But he also has a spirit. Tetapi, Dia tidak hanya mempunyai bentuk atau tubuh, Tapi dia juga memiliki roh. Lihat apa yang kita lihat di John chapter 4. Kita lihat dalam Yonah 4 ayat 24. Yonah 4 ayat 24, Kita kata, Allah itu roh, Dan barang siapa menyembah dia, Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah ada dan beroperasi dalam dua alam tersebut. Dia memiliki bentuk fisik, Dan dia duduk di atas tahta yang merupakan fisik juga. Dan dia mempunyai, Apa yang terakhir? Di tempat yang terakhir, Yaitu surga. Tentu dia bukan terdiri dari darah dan daging seperti kita. Dan Tuhan juga bergerak dalam bentuk roh. Dan melalui rohnya, Dia dapat bersama dengan Anda dan saya. Dan memahami hal ini, Kita lihat apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11 berkata, Siapa gerangan diantara manusia yang tahu Apa yang terdapat di dalam diri manusia, Selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, Tidak ada orang yang tahu Apa yang terdapat di dalam diri Allah, Selain roh Allah. Oke, so this verse tells us That the relationship that exists between man and his spirit Is the same as the relationship that exists between God and his spirit. Jadi, melalui ayat ini, Dinyatakan kepada kita hubungan Dari kita dengan rohnya kita Yang mana serupa dengan yang Bapak atau, sorry, Yang dimiliki oleh Allah dengan rohnya. Now, when it comes to me, My spirit is who I am on the inside. It's not someone else. Dan pada waktu kita katakan Itu rohnya saya, Itu adalah diri saya di dalam Dan bukan orang lain. When Nebuchadnezzar had a dream Pada waktu Nebuchadnezzar menerima mimpi You go ahead and read it first. Dalam Daniel 2 ayat 1 dikatakan Pada tahun yang kedua Pemerintahan Nebuchadnezzar bermimpilah Nebuchadnezzar Karena itu hatinya gelisah Dan ia tidak dapat tidur. So when his spirit was troubled, He was troubled, not someone else. Now, just like my spirit is who I am, The non-tangible aspect of me. It is my person, not someone else. In the same way, God's spirit is his person, Is who he is. It's a non-tangible aspect of him. You see, spirit means life. Have a look at this verse. Lihat dalam Nukas 8 ayat 55. Maka kembalilah roh anak itu Dan seketika itu juga Ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka Memberi anak itu makan. When her spirit came back into her, Her life came back into her. Jadi pada waktu roh anak itu kembali, Hidupnya kembali kepada anak itu. And the spirit of God Is the life of God And the presence of God. Itu karanya Roh Allah adalah Hidup Allah itu sendiri. Bahkan kehadiran Allah itu. Notice what we read in Psalms. Kita baca dalam Masmur 51 Ayat 13 Dalam baca Indonesia. Psalms 51 verse 11 In English. In our language is verse 13. Masmur 51 ayat 13 berkata, Janganlah membuang aku Dari hadapanmu Dan janganlah mengambil Rohmu yang kudus Daripadaku. Jadi pada saat dikatakan Roh Allah itu adalah Kehadiran Allah Bukan pribadi yang lain. Now with that in mind How many spirits Or holy spirits Does the Bible tell us there is? Nah oleh karena kita mahamin Pertanyaan berikutnya adalah Ada berapa roh? Have a look at what Paul Says in Ephesians. Dalam Ephesus 4 Ayat 4 dikatakan oleh Paulus Satu tubuh Dan satu roh Sebagaimana kamu telah Dipanggil kepada Satu pengharapan Yang terkandung Dalam panggilanmu. Jadi menurut Alkitab Ada satu roh Lalu siapa roh yang kita terima? Have a look what we read In 1 Corinthians 3.16 Dalam 1 Corinthians 3 Kamlah sejatakan Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah Baik Allah Dan bahwa roh Allah Diam di dalam kamu Okay so the spirit That we receive Is the spirit of God God the Father Roh yang kita terima adalah Roh Allah Yaitu rohnya Bapak Through whom Does the spirit come? Melalui siapa Roh itu datang? Notice Or rather Where does the spirit Come from? Notice what we read Maaf ulangi Dari mana roh itu datang Kita baca Johannes 15 Ayat 26 Jikalau penghibur Yang akan kutus Dari Bapak datang Yaitu roh kebenaran Yang keluar dari Bapak Ia akan bersaksi Tentang aku Jadi dari ayat ini dikatakan Bahwa roh itu Keluar dari Bapak Kenapa roh itu keluar dari Bapak? Because as we saw All things Find their source In God the Father Everything comes from him Ingat kembali Tadi dalam 1 Korintus 8 Ayat 6 Bahwa Bapak itulah sumber segala Sesuatu Daripadanya Segala sesuatu Berasal All right Now the question is Through whom Does the spirit come? You know It comes from the father But through whom? Ini ya Ayatnya tadi Kenapa dari Bapak? Karena segala sesuatu Berasal dari Bapak Nah sekarang Melalui siapa Roh itu datang? Tidak baca Ephesus 2 Ayat 18 Karena oleh dia Kita kedua pihak Dalam satu roh Beroleh jalan Masuk Kepada Bapak So the spirit Comes from the father But it comes Through Jesus Jadi memang Roh itu keluar Berasal dari Bapak Tapi Datang melalui Yesus Perhatikan yang Yesus katakan Dalam Yohannes 20 Sesudah tebab Kita Dia berkata We see in here That Jesus breathed He went And said Receive the spirit Perhatikan Yesus Dikatakan Ia mengembusi mereka Dan berkata Terimalah Roh kudus Okay So the spirit Comes from the father To the son And from the son To us Jadi roh itu Dari Bapak Kepada anak Dan dari anak Kepada kita That's why Jesus Said when we receive The spirit We receive both The father and the son Itu sebabnya Yesus Berkata Pada waktu Kita terima Roh itu Kita terima Bapak Dan anak Have a look at John 14 Kita baca Yohannes 14 Saat 23 Dikatakan disana Jawab Yesus Jika seorang Mengasih aku Ia akan Menuruti Firmanku Dan Bapak Akan Mengasih dia Dan kami Akan datang Kepadanya Dan dia Bersama-sama Dengan dia You see the Bible Tells us that God Was in Christ Kita menyatakan Bahwa Kristus Di dalam Termah So when we Kita berkata Bahwa Bapak Di dalam Kristus So when we receive The spirit of Christ We receive Both the father And the son Jadi pada waktu Kita menerima Rohnya Kristus Kita menerima Bapak Dan anaknya Okay now Before Jesus Went to heaven He said I will send you A comforter He said The father Will send you The comforter Who is this Comforter That the father Sends Have a look at That what we read In Galatians 4 Verse 6 Kita baca Galatia 4 Ayat 6 Galatia 4 Ayat 6 Berkata Dan karena Kamu adalah Anak Maka Allah Telah menyuruh Roh anaknya Kedalam hati kita Yang berseru Ya Aba Ya Bapak So God Sends The spirit Of Into our hearts That's the Comforter The spirit Of his son Jadi Allah Mengutus Menyuruh Roh anaknya Kedalam hatinya Eh Hati kita Dan itulah Sang berhibur You see The spirit Of Jesus Is Jesus Himself Not someone Else Called God The Holy Spirit Jadi Rohnya Yesus Ini Atau rohnya Anak Allah Ini adalah Rohnya Yesus Itu sendiri Bukan Oknum yang lain Atau yang disebut Orang Allah When Jesus Was on the cross He cried My God My God Into your hands I commend my spirit Myself My person Pada waktu Di kayu salib Dia berkata Apa Ya Bapak Kedalam tanganmu Ku serahkan Nyawaku Dan sesudah Berkata demikian Ia menyerahkan Nyawanya Now Is What we are saying To you True Or is it just A misapplication Of the Bible Apakah yang disampaikan Ini Benar Sesuai Alkitab Atau Aplikasi Yang salah Dari pengertian Dalam Alkitab What we are telling What we are telling you Is that The spirit That we receive Is a spirit Or the life Or the person Of Jesus Is Jesus Himself If this is true Does the Bible Actually tell us That Jesus Is a spirit Dan kalau itu Benar Katanya Alkitab seharusnya Menyatakan Bahwa Yesus Itulah Yes it does Dan benar Alkitab Nyatakan Have a look at What we read In 2nd Corinthians 317 Now the same Author told us In his first letter That there is only One Lord Then it's Jesus It is there If you click next 1 Corinthians Yang ini dia Dalam 1.186 Satu Tuhan saja Yaitu Yesus Christus Anaknya Tuhan Disini Adalah Yesus Christus Bila mana Di hubungkan Dari penulis Yang sama Sebab Tuhan Adalah Roh Maka Yang Balu Dikkatakan Adalah Yesus Yesus Adalah Roh If this Is true Does it Mean That Jesus Became A Spirit Jadi Kalau Ini Benar Berarti Yesus Menjadi Roh Does the Bible Actually Tell us That Jesus Was Made A Spirit Yes It Does Have a Look at What we Read in 1 Corinthians 15 45 Berikut ayatnya Dalam 1 Corinthians 15 45 Seperti Ada tertulis Manusia Pertama Adam Menjadi Makhluk Yang Hidup Tetapi Adam Yang Akhir Menjadi Roh Yang Menghidupkan So The Bible Tells Us There is One Lord It's Jesus It tells Us This Lord Or Jesus Is That Spirit Jesus Was Made A Life Giving Spirit And It tells Us That God Sends Into Our Heart Is The Spirit Of Jesus That Is That It's Christ Who Is In You It says That Jesus That Is Standing On The Heart And Knocking If You Open He Will Come In Okay Now Why Why Is This Important One Verse And We'll Finish Have A Look At What We Did In First John 5 11 You Have To Skip Couple Of Verses Says John 5 11 And Yeah Read That Passage Notice What John Tells Us What Yohannes Nyatakan Dalam 1 Yohannes 5 Ayat 11 Sampai 13 Dan inilah Kesaksian Itu Allah Telah Mengaruniakan Hidup Yang Gekal Kepada Kita Dan Hidup Itu Ada Di Dalam Anak Barang Siapa Memiliki Anak Yang Memiliki Hidup Barang Siapa Tidak Memiliki Anak I Tidak Memiliki Hidup Semuanya Itu Kutuliskan Kepada Kamu Supaya Kamu Percaya Kepada Nama Anak Allah Tahu Bahwa Kamu Memiliki Hidup Yang Kekal Di Taman Eden Satan Mencuri Hidup Adam Dan Eve Melalui Penipuan Dari Penipuan Di Taman Eden Dia Separated Tuhan Dan Man Dari Penipu Nya Setan Memisahkan Manusia Dari Allah Dan Karnanya Manusia Kehilangan Hidup Yang Dekal Tuhan Membawa Kepada Manusia Rencana Keselamatan Dan Dia Katakan Saya Memberikan Hidup Yang Dekal Tapi Kamu Menemukannya Di Dalam Anak Saya Jika Memiliki Anak Kau Memiliki Hidup Jika Mau Terima Anak Saya Maka Engkau Memiliki Hidup Yang Ketan Datang Lagi Dengan Penipuannya Lagi Dan Dia Mengambil Yesus Anak Allah Dan Orang Dan Berikan Seseorang Yang Menang Jesus Tapi Dia Tuhan Tuhan Setan Mengambil Yesus Yang Adalah Anak Dan Menggantikan Dengan Yesus Juga Tapi Yesus Yang Lain Yang Disebut Allah Anak Dan Dengan Mengambil Yesus Dan Mengambil Someone Else Dia Is Dengan 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 Memang Dengan 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 Benar Baik Sebagai Penutup Kita Lihat Jelas Dari Alkitab Bahwa Hanya Ada Satu Allah Dan Satu Allah Bapa Kita Lihat Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Bukan Allah Anak Dia disebut anak Allah karena dia lahir dari Bapak di masa kekekalan. Dan kita juga melihat bahwa Holy Spirit yang kita mendapatkan adalah Yesus Kristus, di mana dia menemukan Bapak. Satu Allah dalam Alkitab itu adalah Allah Bapak dan dia punya anak. Allah yang disembah oleh kekristianan tidak sama dengan Allah yang tadi. Dia adalah satu Tuhan yang dibuat dari tiga orang. Bapak dan anak dan Tuhan. Dan satu Tuhan ini mengatakan bahwa Yesus bukan anak Tuhan, Dia adalah Tuhan. Dan dalam Allah Trinitas ini tidak disebut anak Allah, tapi Allah anak. Dengan ini, saya ingin menutup dengan perkataan yang dibuat di Mount Carmel oleh Elijah. Berasakan ini semua, saya ingin menutup dengan pernyataan dalam Gunung Carmel. Dalam Satu Raja 18 ayat 21, dikatakan, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Allah meminta kepada kita semua kembali pertanyaan yang sama pada waktu dia tanya kepada bangsa Israel di zaman Eriah. Sekarang, dua Allah yang dinyatakan kepada kita. Allah yang disebut dalam gereja yang disebut Trinitas. Dan satu Allah dalam Alkitab, yaitu Allah Bapak. Dan Allah meminta kita untuk mengambil keputusan hari ini. Katanya saya tinggalkan kalimat dari Elia ini. Kalau memang Trinitas adalah Allah, silahkan ikutnya. Tapi kalau memang Allah kita adalah Allah Bapak yang Alkitab mengatakan. Saya berdoa dengan hati, bahwa Anda akan mengikuti Tuhan Tuhan Tuhan. Dan jika Anda tidak membuat tuntunan Tuhan ini, dan Anda merasa kepercayaan sekarang, Anda ingin membuat tuntunan Tuhan 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 Tuhan. Dan jika saat ini saudara sekalian diyakinkan bahwa Allah yang benar adalah Allah Bapak, dan mau menyatakan keputusan, boleh angkat tangan atau berdiri. Tuhan Tuhan, terima kasih. Tuhan Tuhan, terima kasih, saudara. Terima kasih. Well, let us close with a prayer, and then I'll leave it with you a little more. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapak kami yang di syurga. Lord, we thank you with all our heart for your spirit that reveals the truth to us. Kami bersyukur atas pernyataan oleh rohmu tentang kebenaran. I thank you for opening our eyes to see the deception that Satan has brought in to Christianity. Ambil berdoa kepada Anda, Ambil berdoa kepada mereka yang telah mengambil keputusan berdiri untuk-Mu. That you will give them the courage and the knowledge they need to continue standing for you. Berikan mereka keberanian dan ketugaan untuk berdiri bagi-Mu. And Lord, I pray for those who are still thinking about it. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul. I pray that your spirit will anoint their eyes with the spiritual eyes of the spiritual so they can see the truth and make a stand. Kiranya rohmu membuat semata mereka sehingga mereka dapat melihat kebenaran. I leave all of us in your hands now, Father, in Jesus' name. And serahkan semua kami dalam tempat ini, dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Amen.